Intro Ini sudah hampir di 32 provinsi di Indonesia Artinya persebarannya tidak mungkin merata Kalau di provinsi kita 34 Artinya 32 provinsi sudah terkonfirmasi COVID ini Ini bertanda bahwa semua kita sangat punya kepedulian Tentang masalah COVID-19 ini Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Yang kedua, malam raya Termasuk Kota Batu Ini sudah masuk pada zona merah Seluruh Jawa Itu sudah merupakan zona merah Kalau kita melihat di peta tadi Untuk itu, kita tidak bisa main-main Atau tidak bisa punya toleransi Ketika ada hal-hal yang harus sudah menjadi keputusan pemerintah Dari pusat Yang semua kita sampai di tingkat bawah Bukan hanya kota Tetapi desa, kelurahan, RTRB itu harus mengikuti Kota Batu sudah ada yang positif Satu orang Itu berarti Kota Batu ini sudah termasuk KMP Sudah dalam merah Itu saya sebagai kepala daerah Memutuskan Kota Batu sebagai daerah RTRB yang sama sekali tidak boleh berkumpul Orang lebih dari 30 Termasuk ibadah Untuk itu, Pak Kapolres, Pak Jandim Mulai sekarang saja Sudah orang berkumpul Apapun alasannya termasuk ibadah Itu sudah tidak boleh dilakukan Saya sebagai kepala daerah Yang punya tanggung jawab Untuk keselamatan Nyawa masyarakat saya Sehingga Mohon Ini tidak dijadikan Diskusi yang berkepanjangan Polemik yang berkepanjangan Tetapi ini adalah Keputusan kepala daerah Untuk menyelamatkan selatainya Saya Pak Gilai Lanjut Dibicara atau rasional Sudah dijelaskan oleh Bulu Kali Kota Sudah dijelaskan oleh Bulu Bicara tadi Sudah banyak sekali Sudah luar biasa Anggaran-anggaran di kesel Untuk menangani SDM Ternyata ahli Kita Masyarakat mengingin Tadi saya jelaskan sama Bulewanti Perbandingan Juga duduk dengan Ternyata penis Yang sangat jomplang Rasionya Dan sebagian mereka Sudah lakukan Tumpah Tidak ada penis yang Sekarang terpapak Di Indonesia Dan kita semua Dan kita membuat Kesepakatan Dan kita terhati Kesepakatan Bersama ini Dan ini Harus Menjadi produk Kesepakatan Saya tidak Maksa Cuma Tadi saya Membangun Kesalahan 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 Bisa Mengatasi Permasalan Ini bersama Ini bagian Percintaan Air Bulu atau Menalima Bagi Bulu 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 Semoga Kita semua Selalu Berikan Bindingan Sesujud Dan Bulu Allah Santara Tuhan Besar Sehingga Bukan Bukan Kecerahan Dan Kemuliaan Dalam Jalanan Kilihan Yang pertama Kami Berlakukan Adalah Di Jalan Sultan Agung Tentunya Kami Bekerjasama Dengan Rekan-rekan Dari Kodim Dari Sarpol PP Dari BPPD Dan Juga Seluruh Stakeholder Terkait Untuk Apa Yaitu Untuk Meminimalisir Mobilitas Masyarakat Pertama Memang Kita Raksanakan Di Jalan Sultan Agung Kemudian Ada Beberapa Kawasan Perumahan Yang Kita Berlakukan Secara Tetap Pengawasannya Supaya Masyarakat Tidak Keluar Masuk Perumahan Apabila Memang Tidak Ada Kepentingan Yang Mendesak Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Physical Distensing Minggu Lalu Kami Kemarin Sudah Melaksanakan Tidak Koordinasi Dengan Jajaran Pemkot Jajaran Kodim Bahwa Pelaksanaan Physical Distensing Minggu Ini Akan Kita Perluas Yaitu Selain Jalan Sultan Agung Juga Kami Perluas Ke Jalan Imam Bojon Waktunya Pun Kami Tambah Yang Sebelumnya Hanya Sabtu Dan Minggu Ini Kami Akan Mulai Hari Jumat Dengan Harapan Supaya Semakin Meningkat Kesadaran Masyarakat Untuk Sama-sama Meminimalisir Kegiatan Yang Sifatnya Interaksi Sosial Yang Pertama Itu Memang Mungkin Ya Sudahlah Bahasa Mereka Itu Semuanya Sudah Dari Allah Kalau Sudah Memang Mati Apapun Itu Tidak Mau Tahu Di Masyarakat Yang Ada Di Di Tengah Tengah Kemudian Yang Berdua Yang Berbarang Bagaimanapun Ini adalah Medis Itu Betul-betul Harus Harus Kita Percaya 100% Ada yang Seperti itu Dan Juga Sesuatu Yang Sesuatu Yang Mungkin Belum Begitu Jelas Mereka Sudah Mempercaya Itu Semua Kemudian Yang ketika Seperti Segerang Kita Ini Ini Adalah Termasuk Orang Yang Ya Percaya Itu Semua Dari Allah Dan Kita Percaya Bahwa Semua Itu Ada Obat Nanti Tapi Kita Wajib Ihtiar Wajib Usaha Jadi Akhirnya Kita Termasuk Orang Yang Apalagi Seperti Yang Disampaikan Oleh Keluari Apapun Itu Adalah Tanggung Jawab Daripada Seorang Pimpinan Jadi Kita Harus Senantiasa Memang Percaya Mematuhi Dan Juga Tentunya Wajib Dalam Berikhtiar Sambil Tapi Sekali Lagi Dari Ketua Muli Betul Harus Menikapi Ini Dengan Suasana Yang Tenang Yang Nyaman Tidak Terlalu Masyarakat Ini Apalagi Kebingungan Yang Mungkin Menjadikan Sesuatu Yang Akan Menjadi Semakin Tidak Tidak Kondusif Barangkali Itu Bagaian Menikin Bari Kami Tapi Perlu Nanti Disampaikan Kepada Semua Masyarakat Yang Ada Misalnya Kami Lewat Perbagai Kesempatan Ini Bisa Menikup Kita Tidak Perlu Berdebat Karena Tadi Saya Sampaikan Yang Mati Karena Corona Di Batu Belum Ada Tapi Setiap Hari Pasti Ada Orang Mati Satu Bulan Ada 125 Sampai 150 Orang Mati Data Ini Kami Ambil Dari Laporan Lahir Mati Pindah Datang Dari Bisa Kepada Pemerintah Kota Setiap Bulan Seperti Terima Kasih Itu Aja Kamu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tersinggung Atau Kurang Berkenan Tapi Ini Semua Kita Ingin Mencari Solusi Bersama Secara Sosial Kita Bisa Mempertanggung Jangan Kepada Warga Secara Hukum Syari Atau Syariatnya Tanggung Jawab Kami Sudah Pindah Kepada Wali Kota Terima Kasi Kami Dari Basis Kristian Tentu Ada Perkumpulan Itu Walaupun BKSG Sudah Mengeluarkan Surat Edalan Bahwa Itu Ditentukan Lebih Kurang Seperti 30 Orang Selebihnya Tidak Bisa Berkumpul Dan Itu Perlu Ketegasan Kembali Dan Juga Walaupun Di Gereja-gereja Lokal Sudah Tidak Ada Ibadah Minggu Tetapi Bentuknya Yang Konseling Karena Ada Trauma Trauma Healing Yang Dilakukan Oleh Para Pendeta Seperti Itu Tapi Kalau Gerakan Masa Itu Sudah Kami Sudah Tentuk Dan Tata Aturan Dan Ibadah Pun Sama Sholat Di rumah Dan Ibadah Kuat Saja Bahkan Ada Streaming Streaming Atau Ada Pemberian Terkuatan Rohani Melalui Alam Media Seperti Itu Dalam Kesempatan Ini Tidak Bisa Diselesaikan Menurut Satu Orang Atau Satu Orang Tidak Bisa Sekarang Bukan Berbicara Semuanya Berbicara Warga Mari Kita Terima Tidak Terima Alhamdulillah Tadi Kami Sudah Menyelesaikan Rapat Koordinasi Dengan Toko-toko Agama Secara Keseluruhan Dan Saya Bersyukur Didampingi oleh Selain Seluruh Forkombinda Yang Hebat Lagi Dengan Pak Dan Rep Itu Menjadikan Saya Lebih Merasa Tidak Sendiri Yang Kemudian Saya Dari Tadi Malam Sudah Berdoa Macem-macem Untuk Supaya Saya Bisa Mengambil Satu Keputusan Dan Karena Kota Batu Termasuk Malam Raya Ini Sudah Berada Di Zona Merah Sudah Jelas Bahwa MUI Mengatakan Bahwa Ketika Zona Merah Wajib Hukumnya Untuk Tidak Diadakan Satu Pertemuan Pertemuan Yang Skala Besar Lebih Dari 30 Orang Nah Sementara Ibadah Pertemuan Yang Lain Itu Ketika Juga Sama Hal-hal Itu Diberlakukan Ketika Sholat Jumat Ketika Di Gereja Dan Semuanya Itu Yang Mengumpulkan Banyak Orang Saya Memerintahkan Untuk Tidak Dilakukan Selama Dua Minggu Kedepan Ini Mudah-mudahan Bisa Satu Kita Bukan Hanya Membantu Pemerintah Tapi Menyelamatkan Saudara-saudara Kita Semua Khususnya Para tim Medis Dan Para medis Kita Bantu Mereka Untuk Bisa Bekerja Dengan Baik Untuk Tidak Ada Lagi Yang Menjadi Meninggal Tim Medis Ketika Melayani Masyarakat Dan Salah Satu Cara Saya Sebagai Kepala Daerah Memutuskan Untuk Selama Dua Minggu Kedepan Tidak Ada Ibadah Secara Bersamaan Jadi Beribadah Di rumah Beraktifitas Di rumah Ya Terima kasih Mudah-mudahan Ini bisa Membantu Pemerintah Dan Tim Medis Ya Kita Sudah Punya Rumah Sakit Rujukan Dan Rumah Sakit Yang Membackup Jadi Semua Rumah Sakit Yang Disini Saya Minta Untuk Membackup Demikian Juga Tempat Karantina Kami Sudah Punya Sudah Menyiapkan 200 Sekitar 200 Orang Bisa Ditanggu Mudah-mudahan Kami Berdoa Tempat Karantina Itu Tidak Terisi Juga Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Disediakan Tidak Terisi Tapi Kita Menyiapkan Itu Semua Dari hasil Raku Kota Batu Punya Tahun Jawab Dua Jadi Pak Kapolres Ya Maksudnya Itu Di Daerah Kasembor Sama Yang Mau Masuk Dari Mojokerto Di Daerah Sumber Berantan Kota Malang Dari Lawang Kabupaten Dari Belitar Dan Lumajang Itu Sudah Dan Kita Sudah Sama-sama Semua Mempersiapkan Tempat Karantina Ketika Ada Yang Dari Luar Kota Itu Harus Diberlakukan Insyaallah Itu Tidak Ada Masalah Walres Ishu Dengan Semua Aparatnya Di Backup TNI Angkatan Darat Itu Siap Kita Sudah Mau Sudah Sebetulnya Kalau Pak Polisi Sudah Mulai Sudah Berjalan Ya Ada Tempat Khusus Ada Tempat Khusus Yang Alhamdulillah Itu Fasilitas Dari Provinsi Yang Ada Di Kota Batu Dan Itu Sudah Boleh Dipinjam Alhamdulillah Sudah Lengkap Bednya Semua Fasilitas Kamar Mandi Semua Sudah Memenuhi Persyaratan Nanti Saya Dan Pak Kapolres Akan Meninjau Kesana Selain Salat Jumat Untuk Pondok Pesantren Mungkin Ada Himbawan Untuk Meliburkan Cantrinya Seperti 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 Kapol Gitu Begini Kalau Untuk Pondok Pesantren Kayaknya Gak Ada Kecil Kalau Disini Di Batu Sebetulnya Tidak Ada Yang Skala Pesan Ada Yang Besar Malah Sekolah Boarding School Itu Di Al-Izzah Kalau Al-Hikmah Itu Juga Cuman Kecil Kalau Al-Hikmah Boarding School Itu Saya Rasa Semua Sudah Dipulang Karena Anak-anaknya Karena Mereka Tergolong Dari Ekonomi Yang Bercukupan Jadi Itu Tidak Jadi Masalah Ya Tapi Kecil Tapi Kecil Masalah Itu Terima kasih Semua Cepat Berlalu Itu Yang Terima kasih Terima kasih